Intro Hai kalian, selamat datang di channelnya Adit MKM Dan kali ini MKM bakalan kasih kalian 3 cara nonton Star Wars secara berurutan Intro Kita mulai dari yang pertama, yaitu sesuai dengan urutan produksi Jadi kalian bisa mulai dari yang pertama, yaitu Yaitu episode 4, yang judulnya A New Hope, yang dibikin tahun 1977 Lalu kalian bisa lanjut ke episode 5, yaitu Empire Strikes Back, yang dibikin tahun 1980 Lalu kalian bisa lanjut lagi ke episode 6, yaitu Return of the Jedi, yang dibikin tahun 1983 Setelah itu, kalian bisa lanjut ke episode 1, yaitu The Phantom Manage Yang dibikin tahun 1999 Terus kalian bisa lanjut ke episode 2, yaitu Attack of the Clones, yang dibikin tahun 2002 Terus kalian bisa lanjut ke Revenge of the Sith, yang dibikin tahun 2005 Setelah itu, kalian lanjut ke The Force Awakens, yang dibikin tahun 2015 Terus kalian lanjut lagi ke Rogue One, yang dibikin tahun 2016 Terus lanjut ke The Last Jedi, yang dibikin tahun 2017 Setelah itu, baru kalian nonton film yang paling baru, yaitu Solo A Star Wars Story, yang dibikin tahun 2018 What do you think? Cara kedua, adalah sesuai dengan kronologi cerita Cerita Star Wars dimulai dari episode 1, yang berjudul The Phantom Manage Lalu episode 2, yang berjudul Attack of the Clones Terus lanjut ke episode 3, yaitu Revenge of the Sith Setelah itu, jalan langsung ke episode 4 Tapi, nonton dulu Solo A Star Wars Story Setelah itu, nonton Rogue One A Star Wars Story Baru kalian nonton episode 4, yang judulnya A New Hope Setelah itu, nonton episode 5, yang judulnya Empire Strikes Back Terus lanjut ke episode 6, yang judulnya The Return of the Jedi Lanjut lagi ke episode 7, yang judulnya The Force Awakens Terus yang berakhir, episode 8, yang judulnya The Last Jedi Cara ketiga, adalah cara rekomendasi dari MKM Jadi, kalian mulai dulu dari nonton A New Hope Setelah nonton episode 4, biar tau kenapa itu terjadi Kalian nonton dulu Rogue One Setelah nonton Rogue One, mungkin kalian bisa nonton episode 1 dulu Biar tau, asal mula, si Obi-Wan Kenobi ketemu sama bapaknya Luke Skywalker Setelah episode 1, lanjutkan dengan episode 5, yaitu Empire Strikes Back Nah, setelah empat Strikes Back, kalian pasti akan tau sesuatu Supaya lebih jelas kenapa itu terjadi Nontonlah episode 2, yang judulnya Attack of the Clones Lalu episode 3, yang judulnya The Revenge of the Sith Setelah itu, kalian bisa nonton episode 6, yang judulnya The Return of the Jedi Setelah itu, kalian bisa lanjut nonton ke episode 7, yaitu The Force Awakens Setelah itu, MKM sarankan buat nonton Solo A Star Wars Story Setelah nonton Solo A Star Wars Story Lalu kalian nonton episode 8, The Last Jedi Kalau kalian benar-benar melakukan ini, saya ingin membantu Bagus 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 Like, subscribe, share, apapun support kalian berarti buat MKM Makasih temen-temen, bye